Intro Ya baik, halo saudara, selamat pagi. Apa kabarnya? Senang sekali. Saya, Wiliat Moko, bisa hadir kembali menemani Anda kali ini di Bincang Sumut. Yang akan memberikan inspirasi dan juga motivasi kepada kita semua. Saudara, sekarang ini sangat hangat dibicarakan di masyarakat terkait dengan kampus Merdeka. Tentunya ini merujuk pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Bagaimana penerapannya di Universitas Katolik Santo Tomas? Dan pagi ini bersama saya sudah hadir Bapak Profesor Sihol Situngkir, Rektor Unika Santo Tomas yang akan membahas seperti apakah penerapan kampus Merdeka di Universitas Katolik Santo Tomas. Kita sahabat terlebih dahulu. Selamat pagi Profesor. Selamat pagi Mas Diko. Ya, segar Pak ya? Segar. Baik, Prof. Kita melihat dari Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan Republik Indonesia. Dari Bapak Nadiem Nakarim, telah merevisi standar nasional pendidikan tinggi. Yang sebelumnya telah diatur dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2015. Dan juga Permendikbud nomor 50 tahun 2018. Menurut Profesor, bagaimana sih dari Unika Santo Tomas penyikapi peraturan Permendikbud nomor 3 ini Pak di tahun 2020? Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Menurut saya, Menteri kita yang baru, Nadiem Makarin, itu membuka cakrawala baru tentang pengelolaan pendidikan tinggi. Yang menurut saya belum pernah terjadi di Indonesia. Dengan Permendikbud nomor 3 2020, ini memberikan kesempatan kepada pengelola perguruan tinggi untuk mencoba mendesain Tridharma Perguruan Tinggi itu kembali. Dengan kata kampus merdeka. Maksudnya adalah bahwa dengan penekanan kriteria minimum penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun pengajaran, tidak lagi terjadi kaku di dalam pelaksanaan implementasinya. Lebih fleksibel berarti Pak. Lebih fleksibel. Dan sebenarnya saya secara pribadi karena lulusan dari Australia, di sana sudah lama itu dilakukan bahwa pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, itu adalah sesuatu yang menurut saya kalau diterapkan di Indonesia dengan begitu besar mahasiswa dan perguruan tinggi, Ini adalah kesempatan kita bersinergi, memberikan pengalaman membekali antara perguruan tinggi yang besar dengan perguruan tinggi yang kecil. Menurut saya, kita dalam kampus merdeka, kita mendesain kurikulum yang terbaik dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar secara khusus dunia usaha dan dunia industri. Dan juga dunia kerjaan ya Pak ya? Siap. Tapi Pak ada juga di pemerhati dunia pendidikan, kritik gitu Pak ya, perguruan tinggi terkait dengan pembenehan kualitas SDM-nya nanti Pak. Dan diunikan sendiri, jadi bagaimana kebijakan dari rektorat ataupun yayasan dalam pengembangan kualitas dan juga kompetensi seorang dosen, nanti Pak seperti apa Pak? Baik, kami dari Yayasan Santo Thomas, rektor bersama pengurus Yayasan sudah sepakat membuat satu kebijakan untuk mengikuti secara konsisten arahan dari Menteri Pendidikan Nasional untuk melaksanakan pendidikan ini dengan model kampus merdeka. Oleh karena itu strateginya adalah investasi. Investasi adalah sangat penting dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang ada di Unika Santo Thomas. Siapa itu sumber daya manusia adalah para dosen. Oleh karena itu kami akan mengadakan pelatihan-pelatihan atau loka karya atau pengembangan kapasitas dari para dosen sehingga mereka memiliki kemampuan, kapabilitas untuk menerapkan model pembelajaran kampus merdeka ini. Tentunya juga akan kami lakukan juga seminar-seminar dan konferensi. Minggu yang lalu kami sudah melakukan test tovel bagi para dekan, kaprodi maupun para dosen. Semua ya Pak ya? Semua. Itu salah satu cara kami melakukan mapping tentang kompetensi yang dimiliki. Apabila kompetensinya masih kurang, kami siap dari Rektor Unika Santo Thomas untuk meningkatkan kompetensinya mereka sehingga bisa mengikuti arahan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan kampus merdeka. Baik. Cuma Pak dari kampus merdeka sendiri kan seperti kita tahu ada empat program Pak ya. Salah satunya adalah otonomi pembukaan program studi baru. Nah, apakah dari pihak kampus membuka prodi ini sesuai dengan kebutuhan atau sebetulnya Pak yang melihat dari profitnya saja Pak? Seperti apa nih Pak? Gambaran Bapak? Baik, saya melihatnya adalah melihat kebutuhan pasar. Oke. Jadi dunia usaha, dunia industri itu harus terjadi link and match tentang apa yang kita tawarkan. Sehingga para lulusan kita itu memang betul-betul kita siapkan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Nah, apabila ini kita lakukan, menurut saya adalah bahwa para mahasiswa atau orang tua akan percaya dengan Unika Santo Thomas ketika apa yang mereka butuhkan bisa kita luluskan dari Unika Santo Thomas. Oke, berarti berada di lapangan Pak ya? Iya. Apa yang dibutuhkan lapangan itu yang akan dibuat nanti ya? Betul. Baiklah kita saudara, tetaplah bersama kami di Kompas TV. Bincang semua akan hadir setelah jeda berikut.